Sikolog Sarot Ekspresi Tamaratya Semara terhadap Dante, tidak harmonis antara anak dengan ibu. Saya menghargai proses hukum, jadi saya akan hanya menjelaskan tentang Dante saja di sekolah yaitu memang seperti penjelasan sebelumnya Dante itu belum percaya diri di kolam renang. Dante itu pastinya pada saat mau berenang dan bukan sama orang tuanya, pasti banyak sekali yang ngerasa cemas karena nggak sama orang tuanya, sama guru gitu ya. Jadi saya nggak bisa bicara spesifik Dante itu takut apa bagaimana karena ya normal aja reaksinya sih. Anak-anak sumuran Dante itu pasti di awal-awal akan merasa terintimidasi sama air dan sama orang yang mendampingi waktu renang apabila bukan orang tuanya. Entah itu, kolam renang, playground, apapun itu, jangankan itu, saya aja kalau mau makan dulu nih, misalkan mau bikin acara, saya pasti survei dulu tempatnya. Emang saya orangnya gitu, mama saya bisa jelasin saya gimana tuh, ya saya nggak tau ya, saya ini orangnya memang seperti itu. Jangankan kolam renang, Dante mau pergi ke playground sama teman-teman sekolahnya, ibu-ibu sekolahnya, saya bilang jangan dulu, saya lihat dulu kayak gimana playground. Apalagi ini, berenang, misalkan banyak yang bilang, lihat aja di Google, ya ini kan kolam renang bukan waterboom atau apa gitu. Ini kolam renang komplek, saya harus lihat foto di Google sama aslinya sama nggak? Eh ternyata bener, pas saya dateng, airnya ijo, ada salah satu staff saya tanya di situ, pak ini airnya kenapa buteg? Oh itu lagi mau dikuras bu, kemarin habis weekend, jadi agak kotor, nanti mau kita kuras. Kalau dia masuk ke kolam, ke kolam renang itu, kita kan ada coach kita juga, kita juga ada guru-guru yang mendampingi gitu, jadi dia itu selalu didampingi oleh kita, atau kalau begitu masuk ke dalam kolam, didampingi sama coach kita. Jadi dia kalau misalnya, oke ada miss nih, atau ada coach-nya nih, aku safe, dan dia memang Dante ini kan penurut, jadi kalau misalnya kita, oke yuk Dante, misalnya coach-nya kita pakai swimming board gitu, nanti aku temenin aja. Dan menurut aku, ya kalau bisa emang bilangnya hati-hati, itu benar, kalau saya melihatnya cemburu tidak, ya gue percaya diri, ya gue percaya diri, dan itu sangat wajar di usia-usia seperti Dante. Ya nggak bisa mas, ini harus di tempat kolam renang atau di kolam pemancing, wah aku nggak suka berenang ya, itu aja yang saya ingat, dan itu selalu diucapkan sama dia. Untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik, kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh pus lapor. Ketika ada lifeguard yang lewat, dia terus diangkat sebentar. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu daripada korban itu akibat tenggelam. Sikap Tamarathia Asmara dalam menghadapi kasus kematian Dante tak luput dari perhatian publik, terutama saat ia menggelar acara pengajian 7 hari meninggalnya sang anak. Tamarathia Asmara justru dibanjiri hujatan karena bisa berdandan hingga tersenyum sumberingan saat berfoto. Hal ini juga diperhatikan oleh seorang psikolog bernama Wiwi Anggraini. Dari berbagai foto Tamarathia Asmara yang tersebar di media sosial, Wiwi menilai adanya kejanggalan dari ekspresi pesinetron itu seolah ia tidak merasa kehilangan anaknya sama sekali. Saya lihat energi kekecewaan dan kesedihan tidak ada, lebih kebingungan karena masalah runyam dan seolah-olah dia sibuk menutupi itu, ungkap Wiwi mengutip tayangan Youtube Kamis 22 Februari 2024. Dari senyumnya itu kayak bukan menandakan bahwa dia itu kehilangan yang seperti apa gitu, ya matanya juga nggak sembab sama sekali, katanya lagi berdasarkan ekspresi yang diperlihatkan oleh Tamarathia Asmara itu. Lantas muncul beragam spekulasi dari publik. Tetapi psikolog itu justru curiga soal hubungan antara Tia Asmara dan Dante sendiri yang sepertinya sudah tidak harmonis sebelum bocah 6 tahun itu meninggal dunia. Artinya bisa jadi memang sebelum peristiwa itu sudah ada hubungan tidak harmonis antara anak dengan ibunya. Imbuhnya berkaitan dengan kondisi psikologis, setiap orang memang punya ketahanan mental yang berbeda-beda, begitu juga dengan Tamarathia Asmara. Meskipun diakini bahwa seorang ibu pasti merasa sangat terpukul dengan kematian anaknya, tidak bisa dipungkiri bahwa Tamarathia Asmara tidak mengekspresikan hal itu dengan baik. Wiwi mengunggapkan Tamarathia Asmara justru terkesan tidak mempunyai beban karena bisa berfutu ria dengan teman-temannya di depan karangan bunga untuk sang anak. Memang tidak ada nampak kecewa yang berat karena bisa lihat dari selfie dia di depan karangan bunga yang masih bisa senyum. Kok bisa ya sekuat itu? Ya memang mental orang beda-beda, tapi ada apa dengan mental dia? Jelas Wiwi. Sebagai seorang ahli, Wiwi justru melihat Tamarathia Asmara tidak kecewa maupun sedih dengan kasus yang menimpa anaknya sendiri. Ia justru nampak lebih memusingkan perkara lainnya yang membuat kematian Dante semakin rumit. Rasa dukacita dalam hati Tamarathia Asmara seolah tertutup dengan beban pikiran yang lain. Sikap Tamarathia Asmara dalam menghadapi kasus kematian Dante tak luput dari perhatian publik, terutama saat ia menggelar acara pengajian tujuh hari meninggalnya sang anak. Tamarathia Asmara justru dibanjiri hujatan karena bisa berdandan hingga tersenum sumberingan saat berfoto. Hal ini juga diperhatikan oleh seorang psikolog bernama Wiwi Anggraini. Dari berbagai foto Tamarathia Asmara yang tersebar di media sosial, Wiwi menilai adanya kejanggalan dari ekspresi pesinetron itu seolah ia tidak merasa kehilangan anaknya sama sekali. Saya lihat energi kekecewaan dan kesedihan tidak ada, lebih kebingungan karena masalah runyam. Dan seolah-olah dia sibuk menutupi itu, ungkap Wiwi, mengutip tayangan Youtube Kamis 22 Februari 2024. Dari senyumnya itu kayak bukan menandakan bahwa dia itu kehilangan yang seperti apa gitu. Ya, matanya juga tidak sembab sama sekali, katanya lagi berdasarkan ekspresi yang diperlihatkan oleh Tamarathia Asmara itu. Lantas muncul beragam spekulasi dari publik. Tetapi psikolog itu justru curiga soal hubungan antara Tia Asmara dan Dante sendiri, yang sepertinya sudah tidak harmonis sebelum bocah 6 tahun itu meninggal dunia. Artinya bisa jadi memang sebelum peristiwa itu sudah ada hubungan tidak harmonis antara anak dengan ibunya. Imbuhnya berkaitan dengan kondisi psikologis, setiap orang memang punya ketahanan mental yang berbeda-beda. Begitu juga dengan Tamarathia Asmara. Meskipun dihakini bahwa seorang ibu pasti merasa sangat terpukul dengan kematian anaknya, tidak bisa dipungkiri bahwa Tia Asmara tidak mengekspresikan hal itu dengan baik. Wiwi mengungkapkan Tamarathia justru terkesan tidak mempunyai beban karena bisa berfutu ria dengan teman-temannya di depan karangan bunga untuk sang anak. Memang tidak ada nampak kecewa yang berat karena bisa lihat dari selfie dia di depan karangan bunga yang masih bisa senyum. Kok bisa ya sekuat itu? Ya memang mental orang beda-beda, tapi ada apa dengan mental dia? Jelas Wiwi. Terima kasih telah menonton!